Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Muhammad Alhamdulillah Yang telah memberikan kita nikmat kesehatan Dan Insyaallah Selalu semoga senantiasa kita dirahmati Dan dirancarkan segala kegiatan kita Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Yang sudah berkenan hadir Pada Fikon ini Video conference untuk Saya akan berbagi Berbagi pemahaman tentang budaya positif Yang didapatkan di program Pendidikan Guru Penggerak Baik Sebelumnya izinkan saya Share screen untuk Memulai Pemaparan kita Sudah tampil ya Sudah Seperti Kita ketahui bersama Nama saya Ahmad Irfan Di CMK 2 Saya adalah guru Multimedia di Kafe Nah kalau di sini Saya sebagai Dari calon guru penggerak Rekognisi angkatan 8 Dari Balai Besar Guru Penggerak Daerah Istimewa Yogyakarta Yang akan Mendisiminasi Berbagi pemahaman Tentang budaya positif Yang menjadi syarat Juga Untuk Modul 1 Yaitu Aksi nyata dari Modul 1.4 Nah ini adalah syarat Bagi CGT Rekognisi Untuk melakukan aksi nyata Di Modul 1 Baik Sebelum kita masuk Ke budaya positif Kita akan Sedikit mengulas Tentang Apa saja yang kita Bahas di Modul 1 Pada program Guru Penggerak ini Nah di modul 1.1 itu Kita akan Betemu Diawali dengan Intisari pemikiran Dari Ki Hajar Dewantara Nah ini Ini adalah Bagaimana kita Mengubah Paradigma kita Mengubah Cara pandang kita Cara berpikir kita Tentang Kita dengan Murid Yang Mungkin biasanya Dan mungkin sampai sekarang Termasuk Saya juga masih berproses Yang awalnya kita adalah Guru adalah Apa Pembelajaran berpusat para guru Nah Pada Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini Bagaimana Pembelajaran itu Berfokus pada Siswa Berfokus pada Apa yang dibutuhkan siswa Nah disini yang kita Lihat Ada delapan Hal pokok Dari Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara Yang menjadi Filosofi Dari Dari Pendidikan guru Penggerak ini sendiri Itu Seperti yang bisa Yang kita lihat bersama Ada sistem Among Itu mendidik dengan Pola Ngomong Ngomong Asah Asih asuh Cinta kasih Dan penuh kekeluargaan Kemudian Nah ini Bagaimana kita Mendidik Dengan memperhatikan Minat dan bakat Murid Serta selaras Dengan perubahan zaman Yaitu kodrat alam Dan kodrat zaman Nah disini bagaimana Kita Mengetahui Dari lingkungan mana Murid tersebut Kemudian Dari Sesuai Kita mendidik Sesuai dengan zamannya Kalau sekarang Ada zaman gadget Bagaimana kita Menyesuaikan Dengan Mendidik Dengan zaman Ya zaman gadget Itu sendiri Kemudian ada Trikon Continue Itu melesterikan Atau berkesenambungan Kemudian Convergen Menerima Terbuka Kemudian Konsentris Atau memadukan Kemudian ada Tri pusat pendidikan Kesatu padua Antara tiga lingkungan Yaitu Alam keluarga Atau lingkungan keluarga Kemudian alam perguruan Yaitu lingkungan sekolah Alam pergerakan pemuda Yaitu lingkungan masyarakat Yang selanjutnya adalah Berhamba pada anak Nah ini agak Kedengarannya agak Ekstrim Begitu ya Berhamba Namun disini Pengertian berhamba Itu adalah Bagaimana Kita menjadikan Kita guru ini Menjadikan anak ini Sebagai subjek Pembelajaran kita Bukan objek Pembelajaran Pembelajaran sepenuhnya Berfokus pada Ya apa yang dibutuhkan Oleh murid kita Ya Nah kemudian Budi pekerti Budi pekerti Watak atau karakter Merupakan ya Hasil dari Bersatunya gerak Pikiran persaan Dan kehendak Ya atau kemauan Yang sehingga menimbulkan Tenaga Atau gerak Nah yang Selanjutnya adalah Bermain adalah Kodrat anak Bermain adalah Kodrat anak Mendidik dengan Metode kesenian Permainan Outbound yang menyenangkan Sekodrat anak Atau ya Kita sesuaikan Mungkin dengan Jenjangnya Kalau kita di SMK Ya bagaimana Pola Yang menyenangkan Di SMK Kemudian Selanjutnya Ini yang Sama-sama sudah kita kenal Sejak dulu Sejak mungkin kita Awal masuk sekolah Di Kita sudah menkenal logonya Tutwuri Handayani Lengkapnya adalah Ingarso Sungtelodo Imadya Manggarso Tutwuri Handayani Ya Jadi Ya Slogan ini Bermakna ya Di depan Memberikan contoh Di tengah memberi dorongan Kemudian Di belakang memberi dukungan Ya Saya yakin bahwa ini Kita pahami bersama Dan Di modul Satu titik satu Ini yang dibahas dulu Bagaimana Apa namanya Kita Ya Pemikiran kita Tentang pendidikan Dan tentang Bagaimana Pembelajaran Bagaimana Murid kita itu Ya Di Intisari Ajar Dewantara ini Nah Saya Tidak bisa Lebih banyak Tentangnya Karena Kita Ya terkendala Waktu juga Terdibatasi oleh Waktu Jadi saya Intisari-intisarinya saja Nah Kalau mau lebih lengkapnya Silahkan Ikut Mendaftar Untuk Di Angkatan 10 Ya Baik Nah Saya lanjutkan Lagi Nah Pada Modul Satu titik dua Kita Membahas Tentang Peran dan Nilai guru Penggerak Nah Nilai guru Penggerak Di sini Itu ada Mandiri Itu Inisiatif Inisiatif Dari diri sendiri Untuk maju Tanpa instruksi Dari pihak lain Jadi Tanpa paksaan Dari kepala sekolah Tanpa paksaan Dari mungkin Teman-teman yang lain Tanpa paksaan dari mertua Atau siapapun Nah itu inisiatif Intinya Nah kemudian Inovatif Memiliki ide Atau gagasan Yang Dengan siap menerima Masukan dari pihak lain Ya istilahnya Terbuka gitu ya Open minded Istilah orang-orang sekarang Nah kolaboratif Nah ini Yang sangat penting Sebenarnya Kalau kita siap berkolaborasi Maka insya Allah Tidak akan ada yang susah Ya Kadang memang Orang berpikir Wah susahnya Banyaknya tugasnya Apa dan sebagainya Tapi Di Program ini Kita Senantiasa Bagaimana berkolaborasi Sehingga Membuat semuanya Menjadi Lebih mudah Dan lebih lancar Insya Allah Nah kemudian Yang keempat adalah Reflektif Ya Merefleksi diri Untuk mengetahui Kelemahan Dan kekurangan Yang ada pada diri Ya Dan yang tentunya Sudah kita bahas tadi Di modul satu titik satunya Yaitu Berpusat pada murid Ya Mengutamakan kepentingan anak Berdasarkan potensi Bakat dan Minat Minat anak kita Nah Selanjutnya Peran guru penggerak Peran kita adalah Menjadi pemimpin pembelajaran Pemimpin pembelajaran Dengan Menitik beratkan pada komponen Pembelajaran Kemudian Bagaimana kita menggerakkan Komunitas praktisi Yaitu berperan aktif Dalam komunitas belajar Untuk berbagi ilmu Untuk rekan guru Di sekolah Dan di luar sekolah Ya Semacam MGMP KGBN Ya PGRI Dan sebagainya Dan sebagainya Nah kemudian Menjadi coach Bagi guru lain Ya Siap menjadi mentor Bagi rekannya Dengan mendeteksi potensi Yang ada pada Rekan lain Kemudian Kemudian Mendorong Kolaborasi Antar guru Ya Yang Pemangku kepentingan Yang terkait Dengan diskusi Yang positif Atau konstruktif Kemudian Memujudkan Kepemimpinan murid Memotivasi Dan membantu Murid Untuk rajin Belajar Mandiri Berorganisasi Serta berkarakter baik Ya Saya pikir ini Beberapa Nilai dan peran Dan guru Penggerak ini Ya Semua sudah Ada Pada diri kita Sebenarnya Tinggal Ya bagaimana Selanjutnya lagi Kita Lebih Pertajam Lebih Perdalam Gitu ya Baik Oke Next Nah Tadi di modul 1.2 Gambaran Besarnya Seperti itu Kemudian Di modul 1.3 Itu kita akan Membahas tentang Visi guru Penggerak Ya Ini visi umum Dari guru Penggerak Intinya Seperti yang kita Ketahui bersama Bahwa Visi itu adalah Harapan kita Atau Impian kita Mimpi kita Bagaimana Murid kita Kedepan Jadi ya Kalau Kita mau Memujudkan mimpi Berarti kita harus Bangun dan Bergerak Ya Dan tentu Harus tergerak Dan nantinya Akan Menggerakkan Ya Visi dari guru Penggerak ini Adalah Memujudkan Anak-anak Indonesia Memiliki profil Pelajar Pancasila Yaitu pelajar yang Beriman Dan bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa Mandiri Inovatif Berkebinakaan global Mampu hidup Bergotong-royong Serta Mampu Bernalar Kritis Ini kunci Dari Guru Apa Bagaimana Kita Menyusun Visi guru Penggerak itu Adalah Kita Berfokus Kepada Hal Positif Apa yang kita Punyai Bukan Kita berfokus Pada masalah Tapi kita Berfokus Pada Hal baik Apa Yang sudah Ada Yang sudah Ada pada Diri kita Yang sudah Ada pada Ya Sekeliling kita Rekan Rekan-rekan guru Kita Atau lingkungan Sekolah Dan tentu Masyarakat Nah Itu Inti dari Apa Modus 1.3 ini Dan Tentu yang menjadi Landasan berpikir kita Menyusun Visi dari Guru Penggerak Ya Perkod Visi positif Dan potensi Yang ada Dalam suatu Organisasi Nah Pendekatan ini Menempatkan Fokus pada Penemuan Dan penguatan Sumber daya Kekuatan Dan potensi Sudah ada Dalam Organisasi Ya Dengan Tujuan Membangun Visi yang positif Dan berkelanjutan Untuk Masa depan Oke Nah Untuk guru Inki Represiatif Yang digunakan Pada Program ini Ini dikenal Dengan Nama Bagja Bagja itu Basal dari Bahasa Sunda Dengan Arti Bahagia Ya B nya adalah Buat pertanyaan utama A nya ambil pelajaran G nya G nya gali mimpi J nya Jabarkan Rencana A nya Atau Reksekusi Nah Penjabarannya Seperti ini Nah Buat pertanyaan itu Untuk menentukan Arah Penelusuran Dengan beberapa Pertanyaan Yang kemudian Diambil menjadi Kalimat Utama Nah Pada bagian A Atau ambil pelajaran Digunakan untuk Menuntun Mengambil pelajaran Atau hikmah Bagian G nya Adalah Gali mimpi Menggali mimpi Keadaan ideal Yang kita inginkan Bisa dengan Menyusun narasi Keadaan yang diinginkan Kemudian Yang keempat Adalah Jabarkan rencana Mengidentifikasi Tindakan yang Diperlukan Kemudian A Terakhir adalah Atur eksekusi Yaitu Bagaimana Membantu Transformasi Rencana Menjadi Nyata Yang menjadi Fokus dari Pembahasan kita Di malam hari ini Adalah Konsep inti Dari Budaya Positif Jadi ada Delapan Hal Yaitu Perubahan Paradigma Belajar Kemudian Disiplin Positif Nilai-nilai Kebajikan Kemudian Kebutuhan Dasar Manusia Kemudian Motivasi Perilaku Manusia Posisi Kontrol Guru Keyakinan Kelas Dan Segitiga Restitusi Nah Namun Pada pemamparan Saya malam ini Urutannya Agak Berbeda Saya urutkan Saja Ya mungkin Sesuai dengan Cara saya Mempelajari Modul ini Baik Nah Disini kita akan Mulai bagaimana Tentang Pelajaran Pembelajaran Paradigma Baru Maaf ini Tipe-tipe Mungkin karena Buru-buru Nah Pembelajaran Paradigma Baru itu Merupakan Pembelajaran Dirancang Berdasarkan Prinsip Berdiferensiasi Sehingga Pasar-peserta Didik kita Murid kita Belajar Sesuai dengan Apa yang mereka Butuhkan Nah sesuai Teori Psikologi Modern Untuk Memujudkan Profil Pelajar Pancasila Yang Sudah kita Bahas Sebelumnya Nah 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 ini yang Paling Mendasar Yang harus Kita pahami Dulu Bahwa Ada Kesalahan Bukan kesalahannya Kekeliruan Dalam menafsirkan Tentang makna Kontrol Nah Disini Dikenal dengan Ilusi Ilusi Kontrol Ilusi Guru Itu Mengontrol Murid Kemudian Ilusi Bahwa Kritik Itu Kritik Dan membuat Orang merasa Bersalah Dapat menguatkan Karakter Nah ini Bahkan Saya juga Sendiri Bagaimana Kadang Terjadi Bahwa kita Membuat Murid ini Merasa Bersalah Supaya Mereka Berubah Gitu Ya Ternyata Di program Ini Saya menemukan Bahwa itu Suatu hal Yang keliru Kemudian Selanjutnya Ilusi Bahwa Semua penguatan positif Efektif Dan bermanfaat Selanjutnya Ilusi bahwa Orang dewasa Memiliki hak Untuk Memaksa Nah Ini Yang akan Kita Mencoba Ya Mencari Titik terangnya Mencari Lurus Apa Sebaiknya Seperti apa Di modul 1.4 ini Sehingga Nantinya Tercipta Lingkungan Belajar yang positif Sampai Tercipta Budaya positif Nah Disini ada tabel Tentang Perubahan paradigma Stimulus Respon Dengan teori Kontrol Nah Siapa sesungguhnya Memiliki kontrol Nah Kalau stimulus Respon Kita mencoba Mengubah orang Agar Berpendangan Sama dengan kita Nah Sedangkan teori Kontrol Kita berusaha Memahami pandangan Orang lain Tentang dunia Selanjutnya Perilaku buruk Dinilai sebagai Suatu kesalahan Nah Di teori kontrol Semua perilaku Itu memiliki Tujuan Nah Kemudian Selanjutnya Orang lain Bisa mengontrol Saya Nah Teori kontrol Hanya Anda Yang bisa Mengontrol Diri Anda Nah Stimulus Respon Sontrolnya Saya bisa Mengontrol Orang lain Teori kontrol Anda tidak bisa Mengontrol Orang lain Nah Pemaksaan Ada pada saat Bujukan gagal Ya Teori kontrolnya Kolaborasi Dan konsensus Menciptakan Pilihan Pilihan Baru Yang terakhir Model berpikir Menang Kalah Nah Kalau di teori kontrol Model berpikir Menang Menang Biasa dikenal Dengan Win-win Solution Next Nah Kita Masuk ke Ya Apa Makna Dari Disiplin Nah Kalau ini Ya Masing-masing Kita Pasti punya Pengertian Tentang Makna Disiplin Itu Tapi Dia Sebenarnya Berasal Dari Bahasa Latin Disiplina Yang Artinya Belajar Nah Ini Berkonotasi Disiplin Dari Murid-murid Socrates Dan Plato Nah Tentu Dia Membuat Orang Menggali Potensinya Menuju Sebuah Tujuan Apa yang Dihargai Nah Namun Dalam Budaya Kita Makna Disiplin Telah Berubah Menjadi Sesuatu Yang dilakukan Seseorang Pada Orang Lain Untuk Mendapatkan Kepatuhan Nah Kecenderungan Umum Adalah Menghubungkan Kata Disiplin Dengan Ketidak Nyamanan Bukan Nah Disinilah Kita Belajar Tentang Disiplin Positif Dari Tari Kontrol Tari Pilihan Dari Dr. William Glaser Nah Dari Narasi Yang kita Lihat Sebelumnya Nah Disini Jawab Bahwa Anda Tidak Bisa Mengontrol Orang Lain Hanya Anda Yang Bisa Mengontrol Diri Anda Jadi Harus Ada Keinginan Atau Motivasi Dari Dalam Ya Nah Magna Disiplin Belajar Kontrol Diri Dengan Menggali Potensi Kita Ini Menurut Teori Kontrol Disiplin Positif Itu Belajar Kontrol Diri Dengan Menggali Potensi Kita Agar Tercapai Tujuan Mulia Yaitu Sesuatu Menjadi Seseorang Yang kita Inginkan Berdasarkan Nilai Nilai Yang kita Hargai Nilai Nilai Yang kita Hargai Yaitu Ya Tentu Nilai-nilai Kebajikan Yang Universal Yang kita Kenal Bersama Baik Itu Nilai Dari Agama Kita Sendiri Kemudian Nilai-nilai Norma Budaya Di Tempat Kita Berada Kemudian Tentu Untuk Murid Kita Kita Berharap Bahwa Sesuai Dengan Yang kita Cita-citakan Yaitu Profil Pelajar Pancasila Nah Kemudian Di Teori Kontrol Tadi Yang kita Sudah Baca Bersama Semua Perilaku Memiliki Tujuan Ada Berhubungan Dengan Teori Motivasi Itu Untuk Motivasi Ekstrinsik Itu Motivasi Dari Luar Nah Kenapa Kita Mau Melakukan Aturan Itu Ya Kadang Untuk Menghindari Hukuman Kemudian Yang Tentu Kalau Itu Punishment Atau Hukuman Tentu Yang kedua Kadang Kita Untuk Mendapatkan Nimbalan Atau Penghargaan Atau Pujian Mungkin Kalau Dari Guru Atau Dari Siapa Itu Motivasi Dari Luar Atau Motivasi Ekstrinsik Nah Kalau Motivasi Intrinsiknya Itu Untuk Menghargai Diri Sendiri Kita Disiplin Untuk Menghargai Diri Sendiri Menghargai Waktu Bahwa Waktu Itu Tidak Akan Terulang Nah Kemudian Seperti Tadi Sudah Sampaikan Adalah Nilai-nilai Kebajikan Universal Dan Kemudian Untuk Murid Kita Nantinya Bagaimana Kita Akan Keyakinan Kelas Nah Selanjutnya Di model berpikir menang-menang Kemudian ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru Nah Ini Berdasarkan dari lima posisi kontrol itu Yaitu Posisi kontrol Yang pertama adalah Posisi kontrol penghukum Kemudian yang kedua adalah Pembuat rasa bersalah Kemudian yang ketiga adalah Posisi kontrol sebagai teman Kemudian posisi kontrol sebagai pemantau Dan yang kelima adalah Manager Nah Ini penghukum dan pembuat rasa bersalah ini Tadi berhubungan dengan teori motivasi Yaitu untuk Menghindari hukuman Kemudian Dua posisi kontrol yang lain adalah Teman dan pemantau itu Untuk Motivasinya adalah Mendapatkan imbalan Nah Yang posisi kontrol kelima Manager Bagaimana Ini Bagaimana siswa nantinya Atau murid kita itu Bisa menghargai dirinya sendiri Nah Ada caranya adalah Segitiga restitusi Nah Yang pertama Mestabilkan identitasnya Kemudian Memvalidasi kebutuhannya Dan menanyakan keyakinan Nanti akan kita Bahas lebih lanjut Untuk segitiga restitusi Kebetulan Saya juga Baru-baru saja Menyelesaikan Video Apa Simulasinya Ya Sudah ada di Youtube saya Sebenarnya sudah bisa Kita lihat Tapi nanti ada Satu tayangan yang bisa Kita saksikan bersama Kemudian selanjutnya Realitas Realitas Kebutuhan kita ini Berbeda Kita bersama memahami Pandang orang lain Tentang dunia Setiap orang Memiliki gambaran Yang berbeda Nah ini berhubungan Dengan lima dasar Kebutuhan manusia Nah itu Bertahan hidup Kemudian penguasaan Kasih sayang Dan rasa diterima Nah Kesenangan Dan Kebebasan Ya Selanjutnya Nah Ini Beranjak dari Hal-hal tadi Jadi tugas Kita sebenarnya Sebagai pendidik Adalah Menciptakan peserta didik Yang memiliki Disiplin diri Sehingga mereka Berperilaku Mengacu kepada Nilai-nilai Kebajikan universal Dan memiliki Motivasi Intrinsik Ya dalam Perubahan perilaku Ke arah yang Lebih baik Nah Ini nilai-nilai Kebajikan universalnya Ya Adalah Tentu sifat-sifat positif Manusia Merupakan Tujuan mulia Yang dicapai Setiap individu Ya seperti Yang saya sampaikan tadi Ya tentu Yang bersifat universal Lintas bahasa Suku Agama Maupun latar belakang Jadi bisa diterima Dimana saya Nilai-nilai kebajikan Yang bisa diterima Oleh siapa saja Nah Nah kemudian Beberapa nilai-nilai Kebajikan Sebenarnya yang Mendasari Adanya Profil pelajar Pancasila ini Itu dirangkum Menjadi Berapa ya Tujuh Enam Enam Nilai kebajikan Menjadi dalam Profil pelajar Pancasila Ya Saya ulangi Kembali Membacanya Beriman Bertakwa kepada Tuhan yang Mesa Dan berahlak Mulia Mandiri Bernalar Bernalar Kritis Berkebenakaan Global Bergotong Royong Dan kreatif Nah Tadi kita bahas Tentang kebutuhan Dasar manusia Ya Yang tentu Sesuatu yang kita Lakukan untuk Mendapatkan Apa yang kita Inginkan Jadi Kita bergerak Karena kita butuh Kita tergerak Karena kita Menginginkan Hal tersebut Ya Seluruh tindakan Yang kita lakukan Ya tentu Memiliki tujuan Dan semua Usaha terbaik Yang kita lakukan adalah Dalam rangka Agar kebutuhan Dasar kita Terpenuhi Ya Nah Secara garis besar Ini adalah Lima kebutuhan Dasar manusia Nah Bertahan hidup Yaitu menyangkut Makanan kita Pakaian Kemudian Tempat tinggal Keamanan Kesehatan Dan Segala sesuatu Menyangkut Bertahan hidup itu Atau survival Kemudian Love And belonging Atau kasih Sayang Dan Rasa diterima Ya Rasa Diterima Tentunya kita butuh Bagaimana diterima Di komunitas kita Di kelas kita Atau Di lingkungan kita Kemudian Bagaimana kita Dipedulikan Berbagi Kerjasama Kemudian Ya tentu Bagaimana Kita merasakan Bahwa kita ini Menjadi bagian dari Kelompok tersebut Jadi Kita Dianggap lah Ya Kemudian Selanjutnya adalah Penguasaan 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 itu adalah Harga diri Keinginan untuk Ya ini tadi yang saya Maksud Untuk dianggap Memimpin Berprestasi Diakui Atau didengar Yang keempat Yang keempat adalah Kebebasan Mandiri Memiliki pilihan Mencoba hal baru Mampu mengendalikan Ara dirinya Dan Selanjutnya adalah Bagaimana Kita Pasti Senantiasa Membutuhkan Yang namanya Kesenangan Happily Ya Bermain Kita humor Bercanda Terus Bagaimana kita Antusias terhadap Sesuatu Ya menyangkut Passion kita Ya Kemudian bagaimana Kesenangan ini Ya membuat kita Tertawa Bahagia Nantinya Ya Kita lanjut lagi Nah ini Teori motivasi Perilaku manusia Ya Ya Nah ini Sudah kita Sampaikan tadi Tentang Apa itu motivasi eksternal Ya bagaimana Kita Menghindari Untuk tidak dihukum Dan Apa yang saya dapat Kalau saya lakukan Motivasi eksternal Nah kemudian Motivasi internalnya Adalah Saya menjadi orang Seperti apa Kalau saya bikin itu Kalau saya lakukan itu Ya Nah seperti ini Ya Menjadi Motivasi Intrinsik Yang kita Butuhkan Nah Ini sedikit Ada Transisi Bahwa merdeka itu Menurut Kejar dan Tara Artinya Tidak hanya terlepas Dari perintah Tetapi Cakap Membuat Memerintah diri sendiri Bagaimana Memotivasi diri kita sendiri Untuk bergerak Ya Untuk Tidak Apa Tidak terbuai dengan Suara nyaman kita Ya Karena Ya Yang namanya guru Kita harus Bisa menjadi Ini bukan untuk menggurui Karena kita sama-sama guru Istilahnya Kita berbagi Bagaimana Kita ini bisa menjadi Apa ya Menjadi Motivator Menjadi inspirator Setidak-tidaknya Kita bisa menginspirasi Untuk Anak didik kita Atau murid kita Ya Kemudian Ya Beranjat dari hal tersebut Kita akan Masuk ke Pembahasan tentang Keyakinan Keyakinan kelas Nah Mengapa tidak peraturan saja Ya Mengapa harus Keyakinan kelas Mengapa kita Memiliki peraturan Harus menggunakan Nah ini Dasar pemikirannya Untuk Apa Secara umum Mengapa kita Memiliki peraturan Harus menggunakan helm Bila mengendarai Kendaraan roda dua Jadi Tentu ada Ada Keyakinan yang muncul Dari situ Kemudian Pertanyaan Mengapa kita Memiliki peraturan 3M Menggunakan masker Mencuci tangan Dan menjaga jarak Yang Pernah kita lakukan Beberapa Waktu kemarin Menjaga jarak Satu lima meter Nah tentu ada Keyakinannya Kemudian Mengapa kita Memiliki peraturan Harus datang Tepat waktu Pada saat Mengikuti pelatihan Ya Nah Untuk mendukung Motivasi intrinsik itu Kita kembali Nilai-nilai Keyakinan-keyakinan Yang lebih Menggerakkan Seseorang Dibandingkan Mengikuti Serangkaian peraturan Ya Kita harus Yakin dulu Bahwa Kalau saya Seperti ini Ya Nantinya saya Bisa Seperti itu Nah Ini Kita bisa Lihat Kolom peraturan Dan kolom Keyakinan Kelas Nah kalau Peraturannya adalah Selalu Kembalikan buku Ketempatnya Berarti Keyakinannya Adalah Tentang tanggung jawab Kemudian Kalau peraturannya Adalah Dilarang Mengganggu orang lain Berarti Keyakinannya Adalah Menghormati Orang lain Atau saling Menghormati Nah Hadir di sekolah 15 menit Sebelum Pembelajaran Dimulai Berarti Kita punya Berkomitmen Menghormati Orang lain Kemudian Dilarang Melakukan Kekerasan Berarti Mengenai Keselamatan Keyakinannya Keyakinannya Adalah Keselamatan Menghormati Orang lain Kemudian Peraturannya Adalah Dilarang Menggunakan Narkoba Keyakinannya Adalah Kesehatan Nah Berganti Atau Menunggu Giliran Atau Antri Berarti Menghormati Orang lain Bersabar Nah Dan Seterusnya Baik Saya lanjutkan Nah ini Ada Contoh Kesepakatan Kelas Nah Setelah Ada Keyakinan Maka Kita Menghasilkan Kesepakatan Nah ini Contohnya Jadi Kesepakatan Kelas itu Dia Tidak Boleh Terlalu Panjang Tidak Boleh Terlalu Banyak Nah Ini contoh Adalah Satu Tepat Waktu Masuk Dan Keluar Kelas Dua Berdoa Sebelum Dan Sudah Belajar Tiga Menyimak Penjelasan Guru Empat Bertanya Jika Tidak Mengerti Lima Empati Terhadap Sesama Teman Enam Jagalah Kebersihan Dan Ini Ini Bila ada Yang melanggar Bisa Kita Refleksi Lagi Bisa Nah Nah Ini Redaksi Tentang Bagaimana Pembentukan Keyakinan Sekolah Atau Kelas Ya Keyakinan Kelas Sifatnya Lebih Abstrak Daripada Peraturan Yang Lebih Rinci Dan Konkret Keyakinan Kelas Itu Berupa Pernyataan Pernyataan Universal Pernyataan Keyakinan Senantiasa Dibuat Dalam Bentuk Positif Keyakinan Kelas Sendaknya Tidak Terlalu Banyak Sehingga Mudah Diingat Dan Dipahami Kemudian Keyakinan Kelas Sebaiknya Sesuatu Yang Dapat Diterapkan Di Lingkungan Tersebut Kemudian Semua Warga Kelas Sendaknya Ikut Berkontribusi Dalam Pembuatan Keyakinan Kelas Lewat Kegiatan Curah Pendapat Nah Ini Bersedia Meninjau Kembali Keyakinan Kelas Dari Waktu Ke Waktu Ya Itu Tentang Keyakinan Kelas Kemudian Ini Ada Tiga Kolom Lagi Tentang Hukuman Hukuman Itu Kadang Dia Tidak Terencana Dia Tiba Tiba Kemudian Konsekuisi Kalau Konsekuensi Adalah Dia Sudah Direncanakan Kemudian Disepakati Sesuai turan Jadi Kalau Kau Ini Nanti Akan Hukumannya Seperti Ini Termasuk Konsekuensi Nah Kemudian Murid Tidak Tahu Apa Yang Akan Terjadi Atau Tidak Dilibatkan Karena Dia Langsung Saja Kau Jalan Jongkok Misalnya Kau Misalnya Pusat Kau Bersihkan WC Nah Kemudian Hukuman Itu Bersifat Satu Arah Dia Dari Guru Jis Saja Langsung Atau Dari Siapa Saja Beri Hukuman Nah Kemudian Biasanya Biasanya Berupa Hukuman Fisik Atau Psikis Nah Kalau Konsekuensi Nah Murid Tetap Dibuat Tidak Nyaman Nah Kemudian Sikap Guru Selalu Memonitor Murid Nah Kemudian Yang Dalam Budaya Positif Ini Kita Akan Mengenal Tentang Restitusi Yaitu Bagaimana Proses Menciptakan Kondisi Bagi Murid Untuk Memperbaiki Kesalahannya Yang Berhubungan Tadi Dengan Motivasi Intrinsik Itu Nah Kemudian Ada Proses Kolaboratif Yang Mengajarkan Murid Untuk Mencari Solusinya Sendiri Jadi Ada Kolaborasi Antara Guru Dengan Murid Itu Untuk Bagaimana Muridnya Tadi Memperbaiki Kesalahan Dan Mencari Solusinya Sendiri Nah Ini Kembali Lagi Tentang Hukuman Ya Bagaimana Hukuman Itu Tentu Pengaruhnya Jangka Pendek Dan Jangka Panjang Ya Kemudian Pengharga Menghukum Pengharga Mengurangi Ketepatan Penghargaan Itu Tidak Efektif Ini Mengenai Penghargaan Pengharga Merusak Hubungan Pengharga Menurunkan Kualitas Pengharga Mematikan Kreativitas Kemudian Pengharga Mengurangi Motivasi Intrinsik Kalau Di Modul Sebelumnya Di Modul Katan 1 Sampai 4 Jadi Kalau Tidak Salah Itu Cuma 5 Nah Ini Mulai Dari Modul 5 Sampai Berikutnya Ini Sudah Ditambah Menjadi 8 Jadi Bagaimana Penghargaan Itu Menjadi Sebuah Hukuman Sebenarnya Ini Tentang Pembahasan Bagaimana Penghargaan Itu Jadi Makanya Di Beberapa Di Sekolah Penggerak Sebenarnya Ini Atau Di Beberapa Sekolah Dan Mungkin Kalau Tidak Salah Kita Sudah Tidak Menggunakan Rankingan Perankingan Dan Mungkin Kita Masih Menggunakan Penghargaan Tapi Seperti Yang Kita Bahas Sebelumnya Bahwa Penghargaan Itu Orat Ketanya Dengan Motivasi Extrinsic Atau Motivasi Dari Luar Selanjutnya Nah Ini Secara Lengkap Lagi Di Table Table Ya Bagaimana Hukuman Itu Adalah Identitas Gagal Ya Hukuman Itu Sesuatu Menyakinkan Harus Terjadi Dan Tidak Nyaman Untuk Murid Atau Untuk Anak Untuk Jangka Waktunya Panjang Ya Korban Mendapatkan Gadilan Murid Atau Anak Akan Tersekiti Perlaku Pasif Atau Agresif Meningkat Sistem Tidak Akan Berjalan Bila Murid Tidak Takut Berlaku Hanya Pada Sebuah Institusi Tidak Berlanjut Pada Kehidupan Nyata Jadi Mereka Ya Di sekolah Nanti Keluar Lanjut Lagi Kemudian Peraturannya Adalah Titik Kamu Harus Titik Nah Kemudian Murid Dan Anak Membenci Peraturan Jadi Tercitam Itu Peraturan Ada Untuk Dilanggar Atau Dilarang Melarang Seperti itu Nah Kemudian Identitas Sukses Disiplin Nah Kalau disini Konsekuensi Dianggap Sebagai Sesuatu yang Netral Nah Konsekuensi itu Sesuatu itu harus Terjadi Nah Tidak Nyaman Tapi untuk Jangka waktu yang pendek Beda dengan hukuman Dia dalam Jangka waktu yang panjang Nah Korban bisa Diabaikan Kemudian Murid atau Anak Dibuat Tidak Nyaman Maaf Saya Terima Dulu Ya Kemudian Penguatan Hanya bertahan Dalam waktu yang pendek Memerlukan Monitoring dan Supervisi Terus Menurus Dari guru Kemudian Membantu Penerapan Mengikuti Peraturan Dalam Masyarakat Kemudian Ada Pertanyaan Apa Peraturannya Mampukah kamu Melakukannya Terima kasih Murid atau Anak Menghormati Peraturan Karena ada Konsekuensi Nah ini Masih dianggap Netral Nah Pada program ini Yang dianggap Sesuatu yang positif Adalah Restitusi Restitusi itu Ya Adalah Pilihan Jadi Anak Di Ajak Untuk memilih Kemudian Menguatkan Untuk murid Atau anak Dalam waktu Jangka waktu Yang panjang Kemudian Yang menjadi Korban itu Bila ada Dua anak Yang bersuisi Yang menjadi Korban Akan mendapatkan Ganti Ya Dia tidak Diabaikan Ya Kemudian Murid Atau anak Mendapatkan Penguatan Jadi Dia mendapatkan Keyakinan Terhadap Nilai-nilai Ya Nilai-nilai Kebajikan Nah Tentu Masalah Akan terpecahkan Kemudian Murid Belajar Bertanggung jawab Untuk perilakunya Nah Kemudian Tentu Fokus Pada Pemecahan Masalah Dalam Jangka Waktu Yang Panjang Nah Konsep Pertanyaannya Apa Yang Kamu Yakini Apa Yang Bisa Kau Lakukan Untuk Memperbaiki Masalah Ini Nah Kemudian Murid Atau Anak Akan Menghormati Dirinya Dan Orang Lain Ya Nah Ini Tadi Tentang Lima Posisi Kontrol Ya Sangat Kecewa Atau Bapak Sangat Kecewa Dan Seterusnya Nah Kalau Identitas Berhasil Tapi Masih Kontrol Dari Luar Membuat Alasan Alasan Guru Guru Ini Sebagai Teman Kalau Dia Memantau Menghitung Dan Mengukur Nah Kalau Dia Dalam Posisi Manager Dia Dia Menganjukan Pertanyaan Pertanyaan Ya Seperti Salah Satu Contoh Yang Disampaikan Tadi Dan Mungkin Akan Bukan Mungkin Nanti Kita Bahas Lagi Lebih Lanjut Nah Selanjutnya Adalah Tadi Guru Berbuat Kemudian Guru Berkata Untuk Yang Penghukum Kalau Kau Tidak Melukahnya Awas Rasakan Nah Kalau Pembuat Orang Merasa Bersalah Kamu Seharusnya Begini Kamu Sudah Tahu Ibu Lela Sekali Mengatakannya Ibu Stres Nah Ini Kejadian Nah Kalau Teman Ada Juga Begini Ayolah Lakukan Demi Bapak Lakukan Demi Ibu Masa Kau Tidak Mau Ingat Tidak Pernah Itu Saya Tidak Pernah Bantu Misalnya Nah Kemudian Kalau Pemantau Apa Peraturannya Kenapa Kau Langgar Kemudian Kalau Dia Sebagai Manager Kita Akan Menanyakan Nah Apa 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 Kita Yakini Bersama Siswa Akan Menyadari Bahwa Oh Seperti Ini Nah Kemudian Apa Yang Kau Bisa Kerjakan Apa Yang Kau Bisa Lakukan Untuk Memperbaiki Ini Nah Itu Dia Nah Kemudian Hasilnya Kalau Penghukum Murid Akan Memberontak Menyalahkan Orang Lain Dan Tentu Berbohong Nah Kalau Membuat Orang Merasa Bersalah Nah Tentu Dia Akan Menyembunyikan Menyangkal Dan Juga Berbohong Kalau Dia Teman Nah Dia Ketergantungan Karena Merasa Wah Teman Saya Sama Nuh Kayak Temanku Gitu Sobat Besti Gitu Nah Kemudian Kalau Dia Pemantau Dia Menyesuaikan Diri Bila Diawasi Kalau Nggak Kalau Ada CCTV Baru Kalau Nggak Nggak Nah Kalau Dia Manager Dia Akan Menguatkan Pribadi Hasilnya Menguatkan Pribadi Murid Kita Nah Kaitan Dengan Dunia Berkualitas Untuk Penghukum Murid Meletakkan Guru Di Luar Dunia Berkualitas Nah Pembuat Orang Merasa Bersalah Murid Meletakkan Guru Dalam Dunia Berkualitas Kalau Teman Murid Meletakkan Guru Di Dunia Sebagai Yang Sangat Penting Di Dunia Berkualitas Kalau Pemantau Murid Meletakkan Guru Peraturan Dan Hukum Di Dunia Berkualitas Kemudian Kalau Dia Manager Murid Meletakkan Dirinya Sebagai Individu Yang Positif Dalam Dunia Berkualitas Nah Apa Kata Murid Kalau Penghukum Ah Biarkan Sah Nanti Juga Marah Marah Jilagi Ya Kemudian Pembuat Orang Merasa Bersalah Ya Maafkan Saya Pak Saya Minta Maaf Pak Nah Kemudian Kalau Teman Saya Pikir Bapak Teman Ternyata Begitu Nah Kalau Pemantau Ya Berapa Bintang Yang Saya Peroleh Berapa Hal Yang Harus Saya Tulis Nah Kemudian Kalau Manager Bagaimana Caranya Saya Bisa Memperbaiki Keadaan Bagaimana Caranya Saya Perbaiki Ini Nah Kemudian Dampaknya Pada Murid Kita Kalau Dia Penghukum Mengulangi Kesalahan Kalau Dia Selalu Merasa Bersalah Merasa Rendah Diri Kemudian Kalau Dia Teman Dia Lemah Tidak Mandiri Dan Ketergantungan Kalau Pemantau Menitikberatkan Pada Sanksi Atau Hadiah Untuk Dirinya Nah Kalau Kita Sebagai Manager Kemudian Mengevolusi Diri Bagaimana Cara Memperbaiki Diri Nah Tadi Kita Bahas Tentang Restitusi Jadi Apa Sebenarnya Restitusi Itu Menurut Gosen Restitusi Itu Proses Menciptakan Kondisi Bagi Murid Untuk Memperbaiki Kesalahan Mereka Sehingga Mereka Bisa Kembali Pada Kelompok Mereka Dengan Karakter Yang Lebih Kuat Restitusi Merupakan Proses Kolaboratif Yang Mengajarkan Murid Untuk Mencari Solusi Bagi Masalah Mereka Dan Membantu Murid Berpikir Tentang Orang Seperti Apa Mereka Ingin Menjadi Mereka Menjadi Orang Seperti Apa Dia Adalah Tujuan Mulia Dan Bagaimana Mereka Harus Memperlakukan Orang Lain Menghargai Diri Dan Orang Lain Nah Ini Ada Sembilan Ciri-ciri Restitusinya Bukan Untuk Menebus Kesalahan Namun Belajar Dari Kesalahan Ya Kemudian Memperbaiki Hubungan Kemudian Tawaran Bukan Paksaan Restitusi Itu Menuntun Untuk Melihat Kedalam Dirinya Restitusi Mencari Kebutuhan Dasar Yang Mendasari Tindakannya Restitusi Diri Adalah Cara Yang Paling Baik Restitusi Fokus Pada Karakter Bukan Tindakan Restitusi Fokus Pada Solusi Kemudian Restitusi Mengembalikan Murid Yang Berbuat Salah Pada Kelompoknya Nah Dari Restitusi Tersebut Maka Di program guru penggerak Ada yang dikenal dengan namanya Segitiga Restitusi Seperti yang saya sampaikan tadi Segitiga Restitusi itu Pertama adalah Validasi Mestabilkan Identitas Kemudian Memvalidasi Kebutuhan Dan Menanyakan Keyakinan Ya 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 Di sini ada pertanyaan-pertanyaannya Kamu tentu punya Alasan Kenapa Melakukan itu Kemudian Ada kecara yang lebih efektif Untuk mendapatkan Apa yang Kau butuhkan Nah di sini Distabilkan Yang Sorry maaf Yang pertama tadi Validasi kebutuhan dulu Nah kemudian Menstabilkan Identitasnya Ya Ya Setiap orang Pasti pernah Melakukan kesalahan Kamu bukan Satu-satunya Yang pernah Melakukan ini Nah kemudian Ditanyakan Keyakinannya Nilai-nilai Apa yang Tidak kita Sepakati Kamu ingin Ini Ingin menjadi Orang seperti apa Nah Ini Mestabilkan identitas Untuk membuat Anak yang merasa gagal Karena berbuat salah Menjadi positif Terhadap dirinya Guru berkata Berbuat salah itu Hal yang manusiawi Tidak ada manusia yang sempurna Bapak ibu juga Membuat Berperna Berbuat salah Kita pasti bisa Menyelesaikan Permasalahan ini Bapak tidak tertarik Untuk mencari tahu Siapa yang benar Siapa yang salah Bapak lebih tertarik Untuk menyelesaikan Masalah Kalau kamu Menyalahkan dirimu Apakah kamu Bersikap baik Bersikap baik Pada dirimu sendiri Nah itu kita Stabilkan dulu Identitasnya Kemudian Memvalidasi Kebutuhannya Membatas siswa Mengenali Kebutuhan Yang ingin dipenuhinya Ketika melakukan Kesalahan itu Pada dasarnya Setiap tindakan manusia Tujuannya adalah Memenuhi basic needs Apakah itu Power Freedom Love And belonging Fun atau survival Seperti tadi Kebutuhan Utama manusia Yaitu Kekuatan Kebebasan Cinta Kebahagiaan Dan bertahan hidup Nah Guru berkata Kamu bisa saja Melakukan hal yang lebih buruk Tapi kau tidak lakukan Kau pasti punya alasan Kenapa melakukannya Apa yang penting Buat kau Kau boleh tetap Berusaha menjaga itu Tapi Tambahkan sikap Yang lain yang baru Maukah kau belajar Cara lain untuk mendapatkan Yang kau butuhkan Tanpa harus memukul Misalnya kalau Tentang-tentang Pukul Memukul Nah kemudian Apa kau bisa melakukan Dengan lebih baik Besok lagi Selanjutnya Menanyakan Keyakinan Anak melihat Kesalahannya Diubungkan dengan Norma sosial Dan nilai-nilai Yang mendasari Manusia Berinteraksi Dengan orang lain Guru berkata Apa nilai yang kita Percaya di kelas Atau di sekolah kita Nilai-nilai universal Apa yang telah kita Sepakati Kelas yang ideal itu Seperti apa Kamu ini Maunya menjadi Anak seperti apa Menurutmu Apa yang kau rusakan Ketika kau melakukan itu Kamu menjadi orang Seperti apa Nah pertanyaan-pertanyaan Seperti itu Yang akan kita Tanyakan di segitiga Restitusi Nah ini Contoh Simulasi ya Nabilah Waalaikumsalam Pak Selanjutnya Selanjutnya Alhamdulillah sehat Pak Nah Masih hubungan dengan Tugas yang di Google Classroom Tadi Saya periksa-periksa Ternyata Dari 10 tugas Harian dan proyek Yang Bapak kasih Itu Yang Masuk tugasnya Itu hanya 2 Iya Pak Saya mohon maaf Karena tidak mengerjakan Semua tugas Bapak Ya Bapak mengerti Nah bukan cuma Bapak Saja guru yang kasih tugas Nah mungkin Kok juga terlalu Banyak tugas Sehingga akhirnya Tidak mengerjakan Semua tugas Dari Bapak Ya Si suaranya Juga Pasti merasakan Seperti itu Dan bukan cuma kamu Yang mungkin Merasa malas Untuk Ya Mengerjakan tugas-tugas Yang banyak gitu Ya Pak Saya merasa bersalah Telah mengecewakan Bapak Padahal Bapak Sudah mempersiapkan Pembelajaran Yang memudahkan saya Dan teman-teman Untuk memahami pelajaran Saya minta maaf ya Pak Ya Saya maafkan Baik-baik Oke Nah Saya yakin Kamu punya alasan Mengapa Tidak mengerjakan tugas Di Google Classroom Ya Pak Alasan saya Tidak mengerjakan tugas Di Google Classroom Karena saya Sedang ada masalah internal Dengan keluarga saya Pak Saya merasa Tidak nyaman Mendengar pertengkaran Kedua orang tua saya Jadi saya tidak fokus Untuk mengerjakan tugas-tugas Sekolah Ya Allah Saya ikut perhatikan ya Yang sabar ya Nabila ya Nah sekarang Adakah solusi Supaya kamu tetap dapat Mengerjakan tugas Di Google Classroom Saya usahakan ya Pak Saya akan fokus Supaya bisa berkonsentrasi Dengan baik Dan bisa mengerjakan Tugas sekolah dengan baik Oke Nabila masih ingat Waktu awal pembelajaran kita Kita membuat keyakinan kelas bersama Ingat Pak Nah keyakinan kelas Apa yang sudah kita tersepakati Keyakinan kelas Bahwa setiap murid Akan mengumpulkan semua tugas Di Google Classroom Tepat waktu Bila ada kesulitan Bisa menghubungi Bapak Atau teman Yang lebih mengerti Tentang tugas tersebut Oke Saya percaya Kamu bisa mempraktikkan Keyakinan kelas kita Dengan baik Siap Pak Insya Allah Jadi menurut Nabila Bagaimana solusinya Supaya bisa mengejar Ketertinggalan tugas Di Google Classroom Kalau saya diberi Kesempatan Tolong Bapak beri saya Waktu untuk mengerjakan Semua tugas Yang belum selesai ya Pak Boleh-boleh Silahkan Nah kalau mau Nabila boleh minta Bantuan teman Yang rumahnya dekat Dengan rumah Nabila Untuk membantu Atau bisa juga Sebagai tutor Supaya Supaya bisa Mengerjakan tugas Dengan cepat Dan benar Bagaimana Kamu setuju Saya setuju Pak Terima kasih Atas kesempatannya Saya tidak akan Mengecewakan Bapak lagi Baik Nah ini Waktu istirahat Masih ada Silahkan Nabila manfaatkan ya Ya Pak Terima kasih Permisi ya Pak Kesan saya Setelah mengikuti Segitiga restitusi Guru mengajak saya Untuk berdiskusi Mengenai permasalahan saya Saya merasa Mendapat perhatian Dan saya juga Mendapatkan solusi Yang baik Untuk kesalahan-kesalahan saya Ya Itu Contoh simulasi Contoh simulasi Misalnya Semoga bisa Diimplementasikan Di dunia nyata Sektor mobil Anda bukan simulasi Indahnya Ya Anda kan itu Bukan simulasi Bagaimana Indahnya Nah Jadi kita Sebenarnya Akhir dari Apa yang sudah Kita bahas Dari delapan hal Tentang budaya Bagaimana Menciptakan Buaya positif Di lingkungan Di sekolah kita Atau di Lingkungan terkecil Adalah Kelas tempat Kita mengajar Tapi Sebenarnya Tidak Tidak Semua Tidak Maksudnya Tidak semua Masalah Harus kita lakukan Segitiga restitusi Jadi maksudnya Mungkin Bisa langsung Ke Menanyakan Keyakinan Bila Apa Tinggal bagaimana Kita mengukur Kadar Apa Kadar pelanggarannya Jadi Tidak harus Ketiga-tiganya Ini Kita Laksanakan Ya Nah Tapi untuk Sesuatu Pelanggaran Yang mungkin Berulang-ulang Atau yang sifatnya Butuh Solusi Yang Konkret Ya Sebaiknya kita melakukan Segitiga restitusi Tapi kalau yang Sifatnya Membutuhkan Apa namanya Bertikir cepat Ya tentu Kita masing-masing Punya Gaya dan Improvisasi Sendiri Bagaimana Menghadapi Masalah-masalah Dari Anak didik kita Nah Baik Kemudian Ya dari Kalau kita sudah membuat Peraturan kelas Berdasarkan Keyakinan kelas Tentunya Tentu akan Menciptakan lingkungan Positif Lingkungan positif Ya kalau Di kelas-kelas kita Semua sudah Tercipta lingkungan Positif Tentu akan Terjadi atau Tercipta Budaya positif Di Pada umumnya Di Sekolah kita Ya Demikian Pemaparan Saya Terima kasih Untuk perhatiannya Salam dan bahagia Saya persilakan Bila ada yang Ingin didiskusikan Kita ada Waktu sedikit Ya silakan Pak Asran Oh iya Assalamualaikum Baik Terima kasih Atas kesempatan Yang telah diberikan Jadi Sesungguhnya Malam ini Kita Mendapatkan Insight Atau Pencerahannya Yang luar biasa Dari Pak Ahmad Irfan Di pada Kesempatan kali ini Saya akan Bertanya Mengenai Beberapa hal Yang pertama Mengenai Aplikasi dari Pembelajaran Berdiferensiasi Nah Kalau menurut saya Dalam hal Rana Kognitif Itu mungkin Kita bisa Menggunakan Berbagai cara Untuk bisa Memahami Materi itu Tetapi Kalau misalnya Hal yang Bersifat Psikomotorik Karena Menurut saya Yang Yang bersifat Psikomotorik Ini Dia mempunyai Langkah-langkah Atau SOP Nah tentunya Langkah-langkah itu Kita sudah Pertimbangkan Sehingga Apalagi Praktik itu Berhasil Dan Bewas dari Trouble Atau masalah Yang kita hadapi Nah bagaimana Aplikasi dari Pembelajaran Berdiferensiasi Ini Di Pembelajaran Pembelajaran Psikomotorik Itu yang pertama Kemudian Kedua Tentang Ilusi Kepatuhan Nah saya pikir Ini menarik Karena Umumnya kita Menganggap Satu-satunya Sumber Kepatuhan Di sekolah Adalah guru Nah makanya Senemikian rupa Kita Menganggap Dari kita Mungkin dewa Nah Saya kemudian Tiba-tiba Teringat Pada saat Saya PKL Di SMK Berapa SMK 2 Itu waktu Di SMK 2 Makassar Ngomong saya Mengatakan Seperti ini Terutama Ini Terutama Yang di SMK Kayak begitu Karena Menganggap Bahwa Ada mungkin Pandangan Atau mungkin Kenyataan Yang terjadi Bahwa Anak SMK Ini biasanya Relatif Berbeda Dengan Yang masuk Ke jalur SMA Kayak begitu Makanya Pada waktu itu Dia mengajari kami Bahwa Dia mengatakan Seperti ini Bahwa Anak SMK Itu Seperti besi Kalau mau dibentuk Itu besi Ya harus dipukul Ditumbuk Kayak gitu Seperti yang pertama Kemudian yang kedua Saya juga pernah Mendapatkan Sebuah Apalagi ini Hasil diskusi lah Kayak begitu Dia mengatakan Seperti ini Bahwa Di balik Rotan itu Ada emas Nah Dari dua Pandangan-pandangan Ini Bagaimana Menurut Bapak Dalam Dalam Era yang Sekarang ini Apalagi misalnya Karena kita Tidak Dibasakan tadi Bahwa Bukan lagi Eranya memberikan Hukuman Hukuman apa Tetapi Era Restri Apa Restitusi Bagaimana Membuat Peserta Didik Atau siswa itu Merasa Menyadari Dirinya Bahwa dia Melakukan kesalahan Dan kemudian Mencari solusi Dan Bagaimana Dia Berubah lah Seperti itu Dari Dari dalam dirinya Nah mungkin Seperti itu Sebagai Pertanyaan Dan Tanggapan Mungkin Saya Baikan Pada Pak Irfan Baik Terima kasih Pak Sran Jadi kita Diskusi Bebas saja ya Karena Tentu ini Apa yang Kalau jawaban saya itu Tidak mutlak Seperti itu Karena Tentu kita Memiliki Pengalaman Dan pendapat Masing-masing Nah Yang pertama Tadi tentang Berdifference Itu sendiri Kalau Kalau menurut Modul itu Sebenarnya Nanti kita Pelajari di Modul 2 Ya Ibu Hira Untuk Pembelajaran Berdifference Namun Kita sudah Memahami Bersama Bahwa Berdifference Itu bagaimana Kita mengelompokkan Peserta Didik kita Sesuai Dengan Di kodratnya Sesuai dengan Pasiennya Di TKIJ ini Bagaimana Pembelajaran Berdifference Itu Ini fleksibel Kalau saya Karena Bagaimana kita Tentang Bagaimana lagi Carata Kalau misalnya Satu anak Sukanya Menerima materi Dengan Teks Misalnya Kita kasih dia Dengan materi Teks Kalau Satu anak Lagi Sukanya Dengan Audiovisual Kita kasih Dengan Audiovisual Kalau Satu anak Misalnya Untuk Mencari Sesuatu Itu Dia lebih Sukanya Bekerja Sendiri Kita Bebaskan Intinya Adalah Satu Bagaimana Dia Bisa Misalnya Kalau Dia Materinya Bagaimana Bisa Membuat Kabel Kabelan Misalnya Intinya Bagaimanapun Caranya Tapi Tujuannya Adalah Bagaimana Kabelan Ini Bisa Benar Bisa Connect Kalau Saya Seperti itu Jadi Untuk Menerapkan Berdifference Itu Di Praktik Kembali Lagi Sebenarnya Bagaimana Kreativitas Kita Sebelum Kita Lanjut Mungkin Dari Teman-teman Yang Lain Ada Pendapat Tentang Hal Ini Tentang Bagaimana Difrensiasi Di Pelajaran Praktik Atau Hal Yang Lainnya Atau Di Olahraga Mungkin Ada Metode Berdifrensiasinya Di Olahraga Bagaimana Karena Kan Persiko Motorekton Jadi Ada Tidur Nih Kampang Wera Mungkin Ada Disampaikan Wera Terima kasih Pak Irvan Mengenai Tadi Pertanyaan Pasran Mengenai Pembelajaran Berdifrensiasi Di Psikomotorik Saya Pikir Sudah Tepat Tadi Apa Yang Digambarkan Oleh Pak Irvan Bahwa Anana Itu Dalam Melatih Psikomotorik Mereka Bukan Sebenarnya Praktek Prakteknya Itu Untuk Keterampilannya Itu Bisa Saja Dilakukan Proses Difrensiasi Entah Itu Difrensiasi Konten Proses Atau Produk Bisa Jalan Ketiga-tiganya Bisa Salah Satunya Atau Bisa Dua Minimal Apa Bisa Sampai Dua Atau Bisa 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 Sebenarnya Ketiga-tiganya Kita Difrensiasikan Nah Apa Namanya Karena Saya Juga Baru-baru Ya Karena Saya Backgroundnya Kebetulan Matematika Dan Produktif Juga Dan Baru-baru Juga Lulus Kemarin Belajaran Berdifrensiasi Untuk Penyusunan Perencanaan Nah Ini Sebenarnya Di Kurikulum Merdeka Kenapa Di Hasil Penilaian Kurikulum Merdeka Tidak Lagi Dipisah Antara Nilai Pengetahuan Dan Nilai Keterampilan Karena Diharapkan Memang Dari Proses Pembelajaran Di Kurikulum Merdeka Itu Dengan Adanya Proses Pembelajaran Berdifrensiasi Jadi Tidak Lagi Disekat Bahwa Dia Ini Apa Namanya Intinya Dia Kompeten Mau Dia Dari Kognitif Atau Keterampilan Ya Itulah Hasilnya Bahwa Di Kurikulum Merdeka Itu Mereka Kompeten Dan Berkarakter Terutama Jadi Ada Dua Hasil Yang Diharapkan Di Kurikulum Merdeka Itu Sendiri Jadi Kalau Yang Pertanyaannya Tadi Bisakah Diferensiasi Dilakukan Untuk Membentukan Motorik Psikomotorik Kalau Yang Dimaksud Pasrat Adalah Keterampilannya Ya Itu Sangat Bisa Dari Bagaimana Caranya Tergantung Dari Konten Dan Bagaimana Kondisi Peserta Didik Kita Itu Tambahan Kalau Untuk Saya Terkait Dengan Pembelajaran Berdifrensiasi Terima 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 Penguatan Dari Bu Berah Baik Bu Asif Angkatan Saya Selesaikan Dulu Pertanyaannya Pak Asran Nah Yang Pertanyaan Kedua Tadi Pak Asran Tentang Ilusi Kepatuhan Ya Nah Ini Kita Sama-sama Alumni STM Ya Tentu Seperti Besi Saya Pernah Juga Dengar Ini Jadi NSTM Itu Dia Keras Seperti Besi Dia Harus Dipanasi Dulu Kalau Dikasih Bengkok Dipanasi Pidulu Sampai Membara Kalau Dipukul Pukul Baru Sip Bisa Bengkok Atau Baru Bisa Terbentuk Ya Itu Masih Kuat Juga Diingatan Saya Dan Ada Juga Analogi Mungkin Pernah Kita Dengar Tentang Analogi Keramik Yang Cantik Ya Dia Dari Tanah Liat Awalnya Yang Yang Berupa Tanah Dia Harus Diolah Diputar Diputar Dibentuk Dibakar Baru Dicet Baru Jadi Cantik Dan Mahal Jadi Harus Dibakar Kemudian Yang Disampaikan Pak Aslan Juga Di balik Rotan Ada Mas Ya Nah Sebenarnya Ya Itu Lagi Saya Bilang Kembali Jadi Sebenarnya Bagaimana Kita Kembali Lagi Ke Kodrat Alam Dan Kodrat Zaman Jadi Kita Tidak Bisa Lagi Menyemakan Kondisi Cara Belajar Kita Dulu Dengan Kondisi Belajar Anak Sekarang Apalagi Dengan Setelah Kita Sadari Bersama Dampak Pandemi Untuk Kita Merasakan Juga Apakah Ini Dampak Pandemi Atau Memang Zaman Telah Berubah Memang Metode Memang Kita Harus Selalu Inovasi Kita Harus Selalu Berusaha Bagaimana Menyesuaikan Ini Dengan Kondisi Murid Kita Ya Saya Sebenarnya Merasa Sangat Apa Setelahnya Tercerahkan Sekali Dengan Program Ini Meskipun Saya Cuma CKP Rekognisi Tidak Seperti Ibu Hera Yang Murni Betul Dan Seperti Nanti Insyaallah Pak Asran Dan Teman-teman Yang Lain Apalagi Nanti Yang Mendaftar Di Grup Penggerak Angkatan Kesepuluh Ya Tentu Lebih Lebih Mendalam Ke Pembahasan Nah Kalau Kami Yang PP Dan Fasilitator Ya Namanya Fasilitator Kami Tugasnya Dalam Memfasilitasi Kelas Memfasilitasi CGP Belajar Ya Melakukan Refleksi Memberikan Umpam Balik Dan Penguatan Nah Ya Saya yakin Bahwa Kita Insyaallah Sama-sama Menemukan Cara Terbaik Dengan Versita Dan Tentu Berdasarkan Hal-hal Apa Yang Kita Pelajari Yang Aktual Ya Mengenai Tentu Peserta Didik Kita Zaman Zaman Now Peserta Didik Kita Hari Ini Nah Makanya Tadi Di Awal Saya Menekankan Di Filosofi Pemikiran Kehajar Dewantara Bahwa Ya Kita Bagaimana Melakukan Pembelajaran Itu Kita Ciptakan Betul-betul Berpusat Pada Murid Sesuai Dengan Kodrat Alan Dan Kodrat Zamannya Masing-masing Ya Seperti Itu Semoga Nanti Ketika Dalam Program Kita Bisa Menemukan Sama-sama Solusi Konkrit Dan Jawabannya Bisa Sedikit Pak Ya Mohon maaf Ini Saya Tidak Buka Kamera Ini Pak Maklum Nama Akun Yang saya Kasih Masih Bukan Saya Itu Tadi Langsung Tertindis Jadi Saya Gini Pak Saya Sepakat Sekali Bahwa Pada Malam Hari Ini Yang Kita Dapatkan Di Kegiatan Kita Ini Adalah Emas Semua Sesungguhnya Gisi Semua Ini Bukan Rotan Pak Bukan Rotan Yang Gisi Semua Ini Ini Daging Semua Kaitannya Dengan Budaya Positif Ini Ini Sekiranya Langkah Awal Untuk Kita Di SMK 2 Membuat Komunitas Ini Menjadi Dirutinitaskan Dirutinkan Setiap Pekan Langkah Indahnya Kalau Seperti Ini Apakah Itu Offline Atau Online Kita Buat Jadol Aja Berbagi Dengan Teman Teman Supaya Kita Bisa Dapat Masukan Masukan Saling Sharing Apalagi Di SMKD Itu Sudah Ada GP Ada Fasilitator Sungguh Luar Biasa Dan Teman Teman Yang Sudah Lulus Kemarin Sungguh Luar Biasa Jadi Saya Hanya Minta Apalagi Bosipat Tadi Ternyata Yang Ditanyakan Itu Modul Selanjutnya Mungkin Pertemuan Berikutnya Kita Bikin Lagi Bahwa Ini Apakah Kita Setakat Online Atau Offline Memang Memulainya Agak Seperti Harus Ini Diundang Teman Teman Ayo Ayo Kemudian Berikutnya Nanti Kalaupun Kita Pertemuannya Offline Kita Buat Ada Satu ruangan Di SMK2 Ruangan Ruangan Diskusi Seperti Ini Ruangan Diskusi Ruangan Berbagi Jadi SMK2 Itu Memang Kita Khususkan Ruangan Yang Didesain Khususus Untuk Kegiatan Kegiatan Seperti Ini Mungkin Bisa Kita Agendakan Apakah Dua Kali Dalam Satu Bulan Pertemunya Atau Seperti Apa Mungkin Seperti Itu Hanya Saran Saja Ini Pak Sebagai Bermuda Bermuda Berdiskusi Berdiskusi Salah Satunya Budaya Positif Dan Tentu Nanti Misalnya Tentang Apa Kesulitan Kita Hal Hal Apa Yang Perlu Kita Diskusikan Bersama Tentu Itu Kelompok Belajar Kita Tentu Kita Butuhkan Apalagi Nanti Insyaallah Ini Sudah Ada Beberapa Calon Apa Calon Peserta Calon-calon Grup Pengerak Yang Angkatan 9 Angkatan 9 Ya Angkatan Insyaallah Lagi 8 Ada 8 9 Dan Insyaallah 10 10 Pak Pak Firman Pak Firman Ibu Anita Ibu Hera Pak Padli Insyaallah Ya Dan Tentu Ini Bakalan Menarik Dan Ramai Dan Tentu Akan Menumbuhkan Budaya-budaya Positif Atau Menciptakan Lingkungan Positif Yang Nantinya Akan Menjadi Budaya Positif Di SMK Negeri Dobardo Ya Baik Waktu 21 26 Saya Sudah Mengambil Waktu Sangat Banyak Sudah Hampir Berapa Itu Hampir 90 Menit Ya Saya Akhiri Terima kasih Atas Kehadirannya Terima kasih Atas Perhatiannya Pertanyaannya Dan Penguatan-penguatan Dan Usulan-usulan Ya Saya Saya Mohon Maaf Bila Saya Banyak Kekurangan Dan Tentu Banyak Kesalahan Di Hari ini Misalnya Kita Akan Terus Belajar Dan Bagaimana Memperbaiki Merefleksi Hal yang Kemarin Dan Hari ini Menjadi Kekurangan Kita Kekurangan Saya Pribadi Baik Terima kasih Insyaallah Kita Bertemu Lagi Di Forum-forum Lain Baik Itu Offline Maupun Online Ketemu Besok Banyak Anggungan Pak Di Sekolah Bagus Kalau Begini Ya Insyaallah Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih